Bab 1610 ada rasa. Mendengar ucapannya, Ray dan Lani Huay tampak cemas. Bahkan Jerry yang sendiri juga terdiam. Lah tahu luka penelanan balik senjata spiritual ini sangat serius, tapi malah di luar sangkaannya, bahkan sampai dirinya harus amputasi. Viola, kamu itu dokter yang hebat, kamu pasti ada cara agar Kak Jerry tidak amputasi, kan? Lani Huay panik, kemudian berkaca-kaca bertanya. Viola Feng menggeleng kepala sedih, aku sudah berusaha sebisaku, sedangkan tangan ini bisa selamat atau tidak, hanya bisa lihat daya pulih Kak Jerry. Ray masih diam di sana, namun raut khawatirnya tampak sangat jelas. Jerry yang juga sangat khawatir kalau lengan kanannya harus amputasi, kemampuannya pasti akan berkurang banyak, lantas gimana ia bisa melindungi segala yang ia inginkan. Namun melihat tampang mereka yang begitu sedih, ia tersenyum berujar, bukankah Viola sudah bilang, itu hanya konsekuensi terburuk. Aku percaya sama daya pulihku kok. Tak butuh waktu lama, lukaku akan sembuh. Saat ini, terdengar suara langkah kaki dari luar. Saudara Yang, Suara Tuan Kotamu terdengar, huanmu juga mendorong kursi rodanya berjalan ke dalam. Tuan Kotamu memandang Jerry yang berkata, katanya kamu terluka. Aku datang menjengukmu. Jerry yang tersenyum, terima kasih sudah mengkhawatirkan aku, lukaku baik-baik saja kok. Lah baru saja berkenalan dengannya, tentu saja tidak akan memberitahu kondisinya. Baguslah kalau baik-baik saja. Tuan Kotamu mengangguk pelan, dan berseru dengan raut wajah bersalah, sungguh maaf sekali, akulah yang terlalu meremehkan kelicikan keluarga Ding dan kota Huai Cheng. Aku tidak menyangka mereka benar-benar memakai nona Feng mengancam Anda. Jerry yang langsung menjadi serius dan berkata, mereka memang licik, mau keluarga Ding ataupun kota Huai Cheng, mereka adalah kekuasaan besar, namun bisa-bisanya memakai cara begitu licik menyerangku. Lah benar-benar marah. Siapapun boleh menyerangnya, tapi ia tidak dapat terima kalau ada orang yang menaruh pikiran pada orang-orang dekatnya. Lah pasti adikmu, nona Feng, kan? Tuan Kotamu mendadak menoleh ke arah Viola Feng tersenyum bertanya. Jerry yang tersenyum mengangguk, kemudian berkata kepada Viola Feng, Viola, ia itu Tuan Kotamu, ialah yang membantumu membawa kembali dari bandara dengan aman. Viola Feng mengangguk pelan ke arah Tuan Kota, salam kenal, Tuan Kotamu anda panggil aku Viola saja. Tuan Kotamu terbahak-bahak, baiklah, kalau begitu, aku tidak sungkan ya. Mohon bantuan Viola kali ini. Jerry yang tahu Tuan Kotamu yang sangat cemas sekarang, lalu ia pun berkata ke Viola Feng, Viola, bagaimana kalau kamu memeriksa Tuan Kotamu sekarang. Mendengar ini, Tuan Kotamu tampak sangat semangat. La sudah mencari banyak dokter untuk mengobati dirinya, namun tidak pernah ada yang berhasil mengobati kedua kakinya. Awalnya ia mau menyerah, tapi siapa sangka ia mendapatkan kesempatan lagi usai bertemu Jerry yang. Kemudian Viola Feng mengeluarkan dompet jarum aku punturnya, datang ke samping Tuan Kotamu, memandangnya berkata, Tuan Kota, aku akan melakukan akpuntur untuk kedua kaki anda, mungkin akan sedikit sakit, harap anda mempersiapkan diri. Mendengar ini, ia tertegun sesaat, kemudian tersenyum berkata, tenang saja, aku akan menahannya asal kakiku bisa sembuh. Sebenarnya ia tidak menganggap penting ucapan Viola Feng, karena kedua kakinya sudah mati rasa. Sebelumnya juga ada banyak dokter yang mengobatinya aku puntur, namun tancapan jarumnya malah tidak terasa sama sekali. Jadi ia tidak percaya Viola Feng bisa membuatnya merasakan sakit. Viola Feng membuka dompetnya, kemudian mengeluarkan sebatang jarum dan menusuknya di sebuah titik aku puntur kaki kanan Tuan Kotamu. Tuan Kotamu tidak menunjukkan reaksi sama sekali, sambil menyunggingkan senyuman. Viola Feng lanjut menjalani aku punturnya. Dalam waktu lima menit, kedua kaki Tuan Kotamu penuh dengan jarum. Namun ia masih tidak ada rasa sama sekali, bagai jarum-jarum Viola Feng tadi hanya menusuk pakaiannya saja. Huanmu saat ini tidak tahan dan berkata, Nona Feng, dulu juga ada dokter yang pernah mengobati Tuan Kotamu dengan aku puntur, tapi tidak ada efek sama sekali, kedua kaki Tuan Kotamu sudah mati rasa, apakah Anda harus mengganti pengobatan lainnya. Tuan Kotamu tidak menahannya dan jelas sekali ini juga maksudnya. Sedangkan Viola Feng berseru datar, masih belum waktu merasakannya. Usai berkata, ia melanjutkan aku punturnya. Awalnya masih baik-baik saja, tapi semakin ke belakang, Viola Feng harus menghabiskan semakin banyak tenaga. Rautnya tampak pucat, keningnya juga bercucuran peluh. Jerry yang menanyainya, apakah butuh istirahat, Viola? Lah tahu jelas betapa besar tenaga yang dihabiskan Viola Feng saat aku puntur. Lah juga yakin kalau Viola Feng dapat mengobati kedua kaki Tuan Kotamu. Viola Feng menggeleng pelan dan tersenyum ke arah Jerry yang, aku baik-baik saja kok, kak. Usai berkata, ia mengeluarkan sebuah botol keramik putih, kemudian mengeluarkan sebutir pil hitam kecil dan langsung menelannya. Wajahnya juga tampak lebih berwarna dari sebelumnya, bahkan aura juga menjadi lebih stabil. Tuan Kotamu terkejut akan perubahan yang dialami tubuh Viola Feng dan berkata, Viola, apakah kamu masih ada pil yang dimakan tadi? Aku ingin membelinya. Dengan kemampuannya, Tuan Kotamu tentu saja dapat merasakan betapa besarnya pil obat Viola Feng tadi. Jika keluargamu bisa memiliki pil obat itu, waktu melawan pendekar lain dan kehabisan tenaga, mereka pun bisa mengonsumsinya untuk memulihkan tenaga kembali. Viola Feng tersenyum masam, kalau Anda mau beberapa butir, aku bisa memberinya. Tapi kalau mau banyak, aku masih belum bisa membuatnya. Tuan Kotamu tersenyum membalas, kalau begitu, tidak merepotkan dulu deh. Baru saja selesai berkata, Viola Feng langsung tampak serius dan berseru, sebaiknya Anda siap-siap. Usai berkata, Viola Feng menancapkan jarum terakhir di kakinya lah menyentil jarum itu pelan, kemudian hanya menemukan jarum itu yang bergetar kencang. Ses! Waktu jarum itu bergetar, rasa sakit yang kuat langsung tersebar di kaki Tuan Kotamu. Akan tetapi ini hanya awal mula saja. Rasa nyeri ini juga semakin lama semakin kuat. Karena sakit, Tuan Kotamu juga mengepal rat kedua tangannya. Lah dapat merasakan kedua kakinya yang terus dirobek oleh kekuatan besar. Melihat perubahan raut wajahnya, huonmu merasa senang dan berseru heboh, Tuan, kaki Anda sudah bisa merasakan sakit. Mendengar ucapan huonmu, Tuan Kotamu baru sadar kembali, kemudian memandang kedua kakinya tidak percaya dan berseru semangat, kakiku ada rasa. Hahaha, kakiku ada rasa. Bab 1611 menaruh harapan. Tuan Kotamu sangat terharu, bahkan suara tawanya memenuhi satu kediamannya. Meski kedua kakinya terasa sangat nyeri, tapi ia tidak takut dan malah sangat senang. Lah memandang Viola Feng senang berkata, aku sudah bertahun-tahun mencari dokter, namun tidak ada yang bisa memulihkannya. Tapi kamu bisa-bisanya membuat kakinya kembali merasakan rasa yang begitu kuat. Aku sungguh senang, terima kasih. Wajah Viola Feng sangat pucat, Lah berujar, aku juga hanya bisa membantu kaki Anda kembali merasakan sedikit rasa. Tapi lain kali bisa berdiri atau tidak, aku tidak bisa menjaminnya, jadi hanya bisa lanjut pengobatan dan lihat efek nantinya. Tuan Kotamu berseru semangat, aku percaya kepadamu. Waktu berlalu cepat. Kedua kaki Tuan Kotamu masih menanggung rasa nyeri yang kuat, apalagi rasa itu juga akan semakin kuat, namun ia malah tidak meringis sama sekali. Saat ini, rasa senangnya sudah melebih rasa nyeri. Setengah jam kemudian, pengobatan ini akhirnya selesai. Lah kelelahan hingga tubuhnya lemas, bahkan wajahnya juga sangat pucat lah buru-buru menelan pil lagi. Beberapa saat kemudian, ia baru merasa baikan dan bertanya kepada Tuan Kotamu, coba Anda rasakan sekarang, apakah sudah bisa berdiri? Tuan Kotamu tertegun sesaat, Lah tidak menyangka dirinya bisa berdiri secepat itu, jadi setelah Viola Feng selesai mengobatinya, ia tidak mencoba untuk berdiri. Mendengar ucapan Viola Feng, ia pun terdiam bentar, kemudian langsung merasa senang, lalu buru-buru menopang pada kursi roda dan berusaha berdiri. Namun baru saja berdiri setengah, ia pun terduduk kembali di kursi roda. Tuan Kotamu terkejut dan buru-buru maju mau membantu Tuan Kotamu. Tapi ia malah ditahan Tuan Kotamu, jangan urus aku. Setelah itu, ia mencoba lagi dengan tidak seimbang, namun berakhir. Seperti sebelumnya, kedua kakinya hanya bisa tertekuk setengah, sama sekali tidak bisa berdiri tegak. Namun ia tidak menyerah begitu saja. Lah malah semakin semangat dan terus mencobanya. Di bawah pandangan semua orang, ia jadi semakin bisa berdiri. Entah percobaan keberapa kali, ia akhirnya bisa berdiri, hanya saja kedua kakinya terus gemeteran, tampak jelas sedang menanggung tekanan yang sangat besar. Hahaha. Tuan Kotamu terbahak-bahak, karena terlalu semangat, bahkan air mata juga ikut mengalir keluar. Lah berujar senang, aku sudah bisa berdiri. Aku sudah bisa berdiri. Hahaha. Yang lainnya juga sangat terkejut, apalagi Huanmu. Lah tahu jelas betapa seriusnya luka Tuan Kotamu dan sudah berapa tahun duduk di kursi roda. Selama ini, keluargamu sudah mencari banyak dokter, namun tidak sekalipun penyakitnya terpulihkan. Namun hari ini Viola Feng baru mengobatinya sekali, lapun sudah bisa berdiri kembali. Tuan Kotamu terbahak-bahak berkata, Terima kasih banyak, Viola. Kalau kamu tidak merasa risih, apakah kamu mau mengakuiku sebagai kakek angkatmu? Lain kali kamu akan menjadi putri istana kotamu kita. Viola Feng seketika membengong. Lah hanya menerima panggilan Jerry yang untuk datang kemari mengobati Tuan Kotamu, dan tidak pernah kepikiran untuk memiliki kakek angkat. Lah mendadak menoleh ke samping, dan Jerry yang tersenyum berkata, Viola, Tuan Kotamu mau menjadikanmu cucu angkatnya, itu adalah sebuah kehormatan bagimu. Mendengar ucapan Jerry yang, Viola Feng baru memandang Tuan Kotamu tersenyum berkata, Aku mau, kakekmu. Tuan Kotamu terbahak-bahak berujar, Haha, cucu baikku. Huanmu di samping tampak terkejut. Tuan Kotamu sudah lama tidak tertawa begitu senang, tapi mengingat penderitaannya selama bertahun-tahun ini, ia pun bisa memahaminya. Huanmu tersenyum ke arah Viola Feng dan membungkuh pelan tersenyum berkata, Selamat Nona Feng. Tuan Kotamu melototi Huanmu dan berkata, Bisa mendapatkan cucu angkat baik seperti Viola, seharusnya adalah sebuah kehormatan bagiku, kamu harusnya menyelamatkan aku. Huanmu tersenyum berseru, Aku salah bicara, Selamat Tuan Kota. Tuan Kotamu melirik Viola Feng sekilas, kemudian memandang Jerry yang tersenyum berseru lagi, Jerry, selain berterima kasih kepada Viola, aku juga harus berterima kasih kepadamu. Kalau bukan kamu, aku juga tidak akan memiliki cucu baik seperti Viola. Kamu tenang saja, asal aku masih hidup, mau wali kota-kota Huai Cheng datang ke kediamanku, aku juga akan melindungimu. Jerry yang tersenyum, kalau gitu, terima kasih banyak Tuan Kotamu. Tuan Kotamu mengangguk pelan berseru, tadi Viola menghabiskan banyak tenaga waktu mengobatiku. Aku tidak lanjut ganggu lagi istirahatlah, Viola. Usai berkata, Huanmu mendorongnya pergi dari sana. Setelah mereka pergi, kamar itu hanya tersisa Jerry yang beberapa. Rai berseru datar, Tuan Kotamu ini juga cukup licik, bisa-bisanya ingin menjadikan Viola cucu angkatnya. Jerry yang tersenyum berseru, setidaknya untuk situasi kita sekarang, ia menjadikan Viola sebagai cucu angkatnya adalah sesuatu yang baik. Rai mengangguk, Benar sih. Lah tampaknya bisa melindungi kita, tapi kita harus tetap berwaspada. Aku takut kabarmu yang memiliki senjata spiritual bocor. Sekalinya ini bocor, Tuan Kotamu bisa saja tertarik juga. Kini mereka berani bersembunyi di sini, selain ada niat baik Tuan Kotamu, juga ada alasan penting di mana kabar Jerry yang yang memiliki senjata spiritual masih belum ketahuan. Jerry yang yang berkemampuan puncak tingkat 7 pun bisa melukai Clark Ding yang berkemampuan tingkat 9 tahap awal dengan senjata spiritual. Dapat dibayangkan betapa pentingnya senjata spiritual bagi peningkatan kemampuan seorang pendekar. Lantas seberapa kuat jika pendekar puncak tingkat 9 yang memiliki senjata spiritual ini. Kecuali keluarga Dingbodoh, kalau tidak mereka tidak akan membocorkan kabar senjata spiritual ini. Lani Huai berkata, tapi ada kemungkinan juga mereka membocorkannya. Apa itu? Jerry yang dan Rai menoleh ke Lani Huai bersama. Lani Huai berkata, kalau keluarga Ding sudah mau musnah, mereka bisa saja membocorkan kabar senjata spiritual demi menyelamatkan keluarga mereka. Mendengar ini, Rai berkerut alis, kalau begitu, kita masih belum boleh memusnahkan keluarga Ding. Lani Huai mengangguk, kalau itu, harus lihat maksud keluargamu dulu kalau kedua kaki tuan kotamu pulih sepenuhnya, kemampuannya pasti akan menjadi sangat kuat. Apakah keluarga Ding akan membocorkan kabar itu kepadanya jika ia menyerang mereka? Mendengar ucapannya, Jerry yang dan Rai langsung tampak serius. Jerry yang tersenyum pahit, siapa sangka sebuah senjata spiritual bisa-bisanya diinginkan begitu banyak orang. Entah juga senjata spiritual ini baik atau buruk untukku. Rai berkata, baik kok, kalau buruk mah sudah tidak keburu kabur. Sekarang tidak usah pikir begitu banyak dulu. Mari kita memikirkan cara untuk memulihkan kekuatan. Aku tebak keluarga Ding pasti akan bekerja sama dengan kota Huai Cheng untuk menindas keluargamu. Kalau kemampuan kita masih kurang, saat itu akan sangat bahaya. Jerry yang mengangguk dan mengepal kedua tangannya erat, benar kata Tuan Rai. Sebaiknya kita menaruh harapan pada diri kita sendiri. Bab 1612 serahkan orangnya. Saat ini, Huanmu sudah mendorong tuan kotamu kembali ke kamarnya. Huanmu bertanya, Tuan kota, apakah Anda benar-benar ingin menerimanya menjadi cucu angkat Anda? Tuan kotamu tersenyum bertanya, kenapa? Kamu merasa ia tidak pantas? Huanmu menggeleng, Nona Feng begitu muda sudah memiliki keterampilan medis yang baik, bisa menjadi cucu angkat Anda juga merupakan sesuatu yang baik untuk keluargamu. Tuan kotamu tersenyum membalas, benar katamu, Jika keluarga kita bisa memilikinya, adalah sebuah kehormatan bagi kita. Alasan paling penting aku menjadikannya cucu angkatku adalah Jerry yang sangat waspada padaku, bahkan dari awal sampai sekarang. Situasinya sekarang sangat bahaya. Jika ia pergi dari sini, ia bisa saja dibunuh keluarga Ding dan istana kota Huaycheng. Tapi kalau ia menetap di keluarga kita, ia akan menganggap diriku menaruh pikiran padanya. Namun ia memang boleh berwaspada kepada kita, apalagi kepada orang yang baru dikenalinya. Itu tidak masalah sama sekali. Aku sungguh ingin berteman baik dengannya. Selain bakat bela dirinya, bahkan orang-orang di sekitarnya seperti Viola yang pandai medis, bisa saja mengobati kakiku, memang merupakan orang berbakat yang langka ditemui. Lalu si Ray itu, apakah kamu tahu siapa ia? Lah itu orangnya Tuan Kota Miao. Aku sudah mencari tahu tentangnya. Lah sangat setia akan Tuan Kotanya, meski kemampuannya masih belum mencapai tingkat sembilan, tapi ia juga merupakan pendekar tak terlawan. Bahkan Tuan Kota Miao saja sudah menyuruh Ray untuk mengikut Jerry, apakah masalahnya masih belum terlihat jelas. Sedangkan untuk Lani Huay itu, merupakan juru bicaranya wali kota istana kota Huaycheng. Kemampuannya sangat menonjol, juga merupakan orang yang berbakat. Dan ini hanya yang baru kita lihat saja, bagaimana dengan yang lainnya. Mendengar ucapannya, Huaycheng seketika sadar karisma seorang Jerry Yang. Pemuda yang bisa memiliki begitu banyak orang berbakat, memang pantas diajak berteman sama keluarga mereka. Aku paham, Tuan Kota. Huaycheng berkata, kalau begitu Anda menjadikan viola cucu angkat Anda, seharusnya juga ingin mendekatkan hubungan dengan Jerry Khan. Apalagi ia itu sangat setia teman, kini ia dalam masa kesulitan, jika kita bisa membantunya, ia pasti akan memimpin keluarga kita menuju yang lebih baik. Tuan Kotamu mengangguk. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu, kemudian langsung mengerut alis, aku tak menduga mereka bisa datang secepat ini. Huanmu terkejut mendengar ini, maksud Anda, orang kota Huaycheng datang lagi. Tuan Kotamu menyipitkan mata berkata, kali ini tidak hanya orang kota Huaycheng saja, bahkan beberapa keluarga kota San juga datang kemari. Apa yang ingin mereka lakukan? Huanmu marah besar, dasar pengkhianat. Apakah mereka ingin merusak hubungan dengan kita? Saat ini, sejumlah mobil mewah berhenti di depan gerbang kediaman keluarga mu. Tokoh-tokoh besar yang jarang ditemui di kota San juga muncul di sini. Yang memimpin mereka adalah kepala keluarga Ding, Max Ding. Sebaliknya Zerik Huay alias Tuan Muda Kota Huaycheng yang saat ini bisa-bisanya seperti seorang penonton, membawa orang berdiri di samping bagai sedang menyaksikan tontonan seru. Tuan Ding, apakah ada sesuatu Anda membawa begitu banyak orang kemari? Saat ini, Huanmu keluar dan berkerut alis bertanya sambil memandang Max Ding. Max Ding berseru dingin, serahkan Jerry Yang orang itu sudah membunuh orang keluarga Ding. Hari ini ia harus mati. Betul, serahkan Jerry Yang, hari inilah harus mati. Serahkan Jerry Yang. Seketika tokoh-tokoh besar kota San yang datang kemari BRR sama Max Ding ikut berseru. Huanmu berkerut alis menyapu tokoh-tokoh besar di belakang Max Ding dan berseru dingin, kalian semua datang untuk mencari Jerry Yang. Seorang tetua dari samping Max Ding berseru kesal, Huanmu, Jerry Yang sudah membunuh dua pendekar tingkat tujuh keluarga duk kita. Lah harus menebusnya, kita hanya maulah mati. Benar, kita hanya ingin ia mati. Lah juga membunuh seorang pendekar tingkat tujuh keluarga Niuku. Orang-orang itu terus berkata, Huanmu juga langsung tampak serius. Hingga detik ini, ia baru menyadari bahwa masalah ini tidak begitu mudah. Lah melirik Clark Ding yang memandangnya dan seketika paham. Waktu Clark Ding membawa segerombolan pendekar ke bandara dan mencoba merampok Viola Feng, namun malah berhasil ditolong Jerry Yang kalau dilihat dari situasi sekarang, target awal Clark Ding bukanlah Viola Feng, melainkan Jerry Yang. Lah ingin meminjam tangan Jerry Yang untuk membunuh abis tokoh penting keluarga konglomerat di kota San. Dengan begini, ia bisa mempergunakan keluarga ini untuk menindas keluargamu bersama. Huanmu berseru dingin, kalian berani-beraninya mencari orang di keluarga kita, sepertinya salah cari kali. Jerry Yang yang kalian sebut tidak ada di sini. Clark Ding tertawa sinis, berhenti berpura-pura, Huan. Kita tidak akan datang kemari kalau tidak tahu Jerry Yang di sini. Kita juga punya buktinya, bahwa ia berada di sini. Max Ding berujar, serahkan Jerry Yang. Serahkan. Serahkah. Semua orang meraung kencang dan meminta keluargamu menyerahkan Jerry Yang. Raut wajah Huanmu tampak sangat buruk. Biasanya beberapa orang ini akan menjaga harga dirinya, namun hari ini malah tidak sama sekali, jelas sekali mereka sudah terhasut akan keluarga Ding. Lah berseru dingin, aku bilang ia tidak ada, ia tidak ada, memangnya kalian mau menerobos ke dalam kediaman kita. Usai berkata, sejumlah aura alam Transcendent yang mengerikan muncul di belakangnya, sambil menatap tajam Max Ding mereka. Max Ding berkerut alis, menyipitkan mata berkata kepada Huanmu. Kalau gitu, pihak kalian masih belum mau menyerahkan orang ya. Huanmu tertawa sinis, Tuan Ding, padahal kamu juga merupakan seorang pemimpin, hati-hati jangan sampai jadi alat seseorang. Aku saran sebaiknya kamu segera bawa orang pergi dari ini. Max Ding menatap Huanmu berkata, gimana kalau aku tidak mau pergi. Huanmu langsung berbalik badan pergi. Melihat kepergiannya, kepala keluarga konglomerat kota San juga memasang wajah cemas. Tuan Ding, mereka ini tidak ingin menyerahkan orangnya sekarang kita harus gimana? Ada seseorang yang bertanya dengan raut penuh kecemasan. Max Ding berkerut alis. Lah juga cemas, lagi pula mereka berada di kediaman keluargamu, kekuasaan terhebat dalam kota San, apalagi Tuan Kotamu yang pernah mendapatkan panggilan Tuan Kota Kejam. Meski kedua kakinya sudah tidak bisa dipakai, tapi kemampuannya tetap sangat hebat, bahkan dirinya juga tidak tahu betapa kuatnya sekarang. Namun mengingat senjata spiritual milik Jerry Yang, kini hanya ia dan Clark Ding saja yang mengetahuinya. Tatapannya juga mulai tampak semangat. Lah mendadak memandang Zerik Huay di dekat sana dan berkata, Tuan Muda Kota Huay Cheng, Anda juga sudah melihatnya, mereka tidak menganggap kita sama sekali, Anda juga tidak seharusnya diam saja, kan? Bab 1613 bunuh semuanya. Mendengar ucapan Max Ding, kepala keluarga konglomerat kota San lainnya juga memandang ke arah Zerik Huay. Benar, Tuan Muda. Hari ini kita ikut datang kemari karena Anda. Tuan Muda, Tuan Muda, jangan-jangan Anda tidak mau mengurus kita lagi setelah menyinggung mereka. Seketika semua kepala keluarga konglomerat kota San bertanya, Zerik Huay berjalan kemari dan tersenyum, harap semuanya diam dan dengarkan aku. Saat ini semua orang baru tenang kembali dan menatap Zerik Huay. Zerik Huay berkata, Pertama aku mau menjelaskan suatu hal dulu, bukan aku yang menyuruh kalian kemari, tapi orang penting keluarga kalianlah yang terbunuh, dan sekarang pelakunya berada di dalam kediaman keluargamu, kalianlah yang menerima undanganku untuk datang kemari bersama. Mendengar ini, raut wajah mereka semua langsung memburuk. Max Ding berkerut alis, memicikkan mat amen atap Zerik Huay bertanya, Apakah Tuan Muda ingin menyerah begitu saja usai menjadikan kita musuh keluargamu? Clark Ding juga berseru dengan tidak senang, jika Tuan Muda tidak ada rencana untuk berhadapan dengan keluargamu bersama kita, harap Anda keluar sekarang juga dari kota San. Meski keluarga Ding membutuhkan bantuan kota Huay Cheng, tapi jika Zerik Huay hanya ingin memperalat mereka, mereka tidak akan diam saja. Sedangkan kepala keluarga kota San lainnya juga memandang Zerik Huay tidak senang. Melihat ini, Zerik Huay tersenyum, semuanya sudah salah paham. Kalau aku sudah datang kemari bersama kalian, bagaimana mungkin aku menyerah sendirian? Seperti yang aku katakan di keluarga Ding sebelumnya, pelaku yang membunuh orang penting keluarga kalian juga merupakan target yang ingin dibunuh kota Huay Cheng kita. Jika sekarang ia berada di kediaman keluargamu, aku tentu saja akan pergi bersama kalian memintanya kepada mereka. Usai berkata, La langsung melambaikan tangannya, mari ikut aku masuk bersama. La berjalan duluan ke dalam kediaman keluargamu dengan diikuti lima orang pendekar berjubah hitam, dan yang membuat tokoh-tokoh besar ini terkejut adalah kelima pendekar ini bisa-bisanya tidak menunjukkan aura bela diri sama sekali. Namun mereka semua paham, pendekar yang bisa dipimpin Zerik Huay pasti tidaklah biasa. Setelah saling berpandang, Clark Ding mengangguk ke arah Max Ding dan berkata, Ayo kita masuk, kak. Mari. Max Ding mengangguk dan ikut Zerik Huay ke dalam. Kepala keluarga kotasan yang awalnya masih sangat khawatir juga ikut menyusul. Zerik Huay yang berjalan paling depan juga menyunggingkan senyuman licik. Berhenti. Pada saat ini, segerombolan pendekar alam Transcendent maju ke depan dan menghalang di paling depan Zerik Huay mereka. Ini kediaman keluargamu, orang luar tidak boleh asal masuk. Yang memimpin adalah seorang pendekar puncak tingkat delapan. Lah memandang Zerik Huay mereka dengan kesal. Zerik Huay terkekeh berkata, Mohon maaf senior ini, hari ini kita datang hanya ada sebuah tujuan, yaitu membawa Jerry yang pergi. Harap kalian serahkan orangnya, maka kita akan pergi dari sini. Pendekar puncak tingkat delapan itu mendengmus pelan, orang yang kalian cari tidak ada di sini. Aku beri kalian waktu semenit untuk keluar dari sini, kalau tidak, terima saja konsekuensinya. Usai berkata, aura mengerikan terpancar dari tubuhnya dan langsung membaluti tempat itu. Selain Zerik Huay, yang lainnya tampak sangat ketakutan. Hingga saat ini mereka baru sadar bahwa mereka bisa-bisanya membawa menerobos kediaman keluargamu. Beberapa tahun lalu, tuan kotamu adalah sebuah keberadaan yang mengerikan, bahkan dipanggil sebagai tuan kota kejam. Meski sekarang kedua kakinya tidak bisa dipakai dan duduk di atas kursi roda, tapi kemampuannya masih tidak dapat tertebak. Jika mereka membuat orang itu marah, mereka pasti akan berakhir buruk. Zerik Huay tidak bicara sama sekali dan terkekeh menatap mereka, bagai tidak takut sama sekali. Kelima pendekar berjubah hitam di belakangnya meski tidak memancarkan aura bela diri sama sekali, tapi malah membuat pendekar keluargamu merasa terancam. Saat ini, huanmu sudah datang ke kamar tuan kotamu dan berujar serius. Tuan kota, orang-orang itu berani-beraninya datang kemari membuat onar, mentang-mentang ada Zerik Hual yang membantu. Aku saran, kita boleh langsung menyuruh pasukan penjaga bayangan untuk beraksi. Sepasang mata tuan kotamu memancarkan sinar tajam, aku malah ingin lihat betapa beraninya anak muda kota Huay Cheng itu, berani-beraninya membawa orang kemari. Ayo, keluar lihat mereka. Siap. huanmu mengangguk menodoreng tuan kotamu keluar kamar. Di sisi lain, Jerry yang tengah bersama Rai, Lani Huay dan Viola Feng. Rai mendadak berkerut alis berkata, orang kota Huay Cheng datang. Lani Huay langsung menjadi gugup, jangan-jangan wali kota yang datang kemari. Rai menggeleng kepala, seharusnya bukan. Lani Huay saat ini baru menghela nafas lega dan berseru serius, orang kota Huay Cheng pasti datang kemari untuk kak Jerry, entah juga keluargamu bisa menahannya atau tidak. Rai berujar, sebaiknya kita melakukan persiapan untuk kabur, agar kita tidak dibuang jika keluargamu tidak kuat menahan mereka. Jerry yang menggeleng kepala berkata, tenang saja, tuan kotamu baru saja menemukan seorang dokter yang bisa mengobati kedua kakinya, mana mungkin membiarkan kita terluka di masa-masa penting ini. Lani Huay menganggu, benar kata kak Jerry. Setelah kedua kakinya rusak, beberapa kekuasaan kotasan memang sudah berencana untuk menyerang. Aku yakin tuan kotamu juga ingin memakai kesempatan ini untuk mengatur kekuasaan kotasan. Lah memang sudah berencana untuk mengatur kotasan, mana mungkin ia mau membuang kita di situasi seperti ini. Kecuali ia tidak mau mengobati kakinya lagi. Jerry yang berkata, benar, jadi sekarang kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun, dan hanya perlu menunggu tenang di sini. Kalau wali kota-kota Huay Cheng datang kemari, maka tidak ada yang bisa menyerang kita sama sekali. Rao berkata, kalau begitu, mari kita di sini saja. Sedangkan saat ini, pendekar keluargamu tengah bertarung dengan segerombolan pendekar yang dipimpin Jerry Huay. Jerry Huay memandang pendekar puncak tingkat delapan itu berkata, entah bagaimanapun, senior juga merupakan seseorang yang berkedudukan tinggi, kenapa malah berbohong. Pendekar keluargamu puncak tingkat delapan itu berkerut alis, maksudmu, aku sedang menipumu. Jerry Huay menganggup, memangnya bukan. Pendekar puncak tingkat delapan itu berseru dingin, kamu bilang Jerry yang berada di kediaman kita, apakah kamu ada buktinya. Jerry Huay tersenyum, tentu saja ada, kalau enggak, untuk apa kita datang kemari meminta orang. Lah hanyalah seorang tokoh kecil, kalian tidak pantas bertaruh nyawa untuknya. Hang, pendekar keluargamu itu mendengus, aku bilang tidak ada ya tidak ada. Satu menit sudah tiba, segera keluar dari sini. Gimana kalau tidak mau? Jerry Huay menatap orang itu bertanya. Dan pada saat ini, terdengar suara yang mematikan, kalau tidak mau pergi, bunuh saja semuanya. Ucapan itu membuat semua orang di sana terkejut. Semua pandangan juga mengarah ke sumber suara itu, kemudian hanya menemukan huanmu yang mendorong tuan kotamu berjalan kemari. Sedangkan ucapan tadi dilontarkan oleh tuan kotamu.